selamat pagi rekan-rekan, teman-teman semua pagi ini saya sedang berada di Perkebunaran Cabali Ciwidey rencananya pagi ini saya mau touring Bandung Pantai Jayanti Cidaun tentunya via Ciwidey sekarang saya sedang istirahat dulu sebentar sambil minum-minum kopi cuacanya cukup dingin jadi untuk melepas lelah sebentar karena perjalanannya sudah cukup jauh juga udaranya sejuk angin sepoi-sepoi menambah kesejukan di daerah sekitar sini oke sampai disini dulu nanti kita cari lagi spot yang bagus sambil jalan-jalan touring Bandung Ciwidey dan terus lanjut ke Pantai Jayanti Cianjur nah ini kita sedang istirahat ada satu motor juga Aerox itu teman saya masih ngopi-ngopi dan ini di jalan raya Bandung Ciwidey tepatnya di Perkebunan Rancabali seperti ini kita istirahat dulu di warung kecil sambil minum kopi ntar gue kirimin tau lu di Jakarta lu halo 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 gopro-gopro gitu ntar di helm di helm lihat nih pemandangannya bagus nih lihat tuh ini kita sudah lepas dari sudah lepas dari mana ini Rancabali ya CB2 Estate oh iya pemandangannya bagus iya ini di atasnya masih hutan ini lihat tuh masih hutan belantara jalanannya turunannya terjal di pinggir-pinggir doang iya iya disirahat dulu nih kita disini lihat-lihat pemandangan sambil lihat-lihat kebun-kebun teh di sekitar jalan ini temen saya pakai Nuvo nih kalau saya masih pakai Shiki Mosabe pakai N-Meg ha ya selamat siang sekarang saya sudah berada di rest area Naringgul rest area Naringgul tepatnya di perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur ini ada Tugunya Tugu Cianjur Jago perjalanan masih panjang mungkin sekitar 2 atau 3 jam lagi sampai di pantai Jayanti Cianjur Selatan cuacanya sudah mulai hangat karena kita sudah berada di bawah ketinggian banyak juga yang lewat sini mungkin banyak juga kendaraan matahari mulai terik nih cuaca agak sedikit hangat masih bersama rekan saya halo Juang halo papa halo masih dikelilingi hutan-hutan seperti ini kita istirahat dulu sebentar lah oke kita lanjut lagi menuju pantai Jayanti nanti kita lihat-lihat lagi spot-spot yang menarik di sana selamat menikmati selamat menikmati ke sumat barat itu ada salah satu air terjun yang berada di pinggir jalan seperti ini nah sensasinya seperti itu sama jadi daerah terjun yang ada di pinggir jalan antara perjalanan Bandung pantai Jayanti ini setelah lepas dari daerah balai gede dan masih di sekitar daerah hari ini suasananya banyak juga teman-teman kita yang menggunakan motor seperti itu ada dari rombongan NMAX juga di belakang seperti itu ya wah pokoknya mantap kalau mungkin bisa berkesempatan untuk teman-teman bisa jalan-jalan touring Bandung pantai Jayanti via Ciwiday puas banget rasanya bisa jalan-jalan hari ini cuacanya cerah mendukung sekali ya oke baik kita lanjut lagi sampai nanti di pantai Jayanti dengan spot yang lebih menarik lagi halo selamat siang teman-teman semua Alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di pantai Jayanti Cianjur Selatan setelah menempuh sekitar 105 km ya tampak di belakang saya pantai Jayanti Cianjur Selatan pantai yang berbatasan langsung dengan samudera di sana ya ombaknya ombaknya lumayan besar dan konon katanya pernah sampai ketinggian 9 meter di sini di belakang sana itu adalah tempat pelelangan ikan ada perahu-perahu nelayan yang sedang bersandar dan ada yang sedang memperbaiki jaring seperti ini Alhamdulillah puas saya sampai di sini bisa menikmati touring pada kali ini cuaca cukup mendukung cerah langit berawan sehingga Alhamdulillah tidak terhambat perjalanan saya pada kali ini selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih kita rehat sebentar menunaikan sholat zuhur kita akan lanjut cari spot lain sambil menuju pulang ke Bandung kembali oke rekan-rekan sampai di sini dulu selamat sore teman-teman semua nah ini sekarang saya masih di berada teman saya saat tutup jangan disirahat juga ya ini saya masih berada di dalam raya menyusuri selatan ya pemandangan di belakang saya masih pantai tadi kita sudah lewat ada perbatasan mungkin sekarang sekarang saya berada di perbadi daerah garut selatan ya tadi setelah menunaikan sholat kita menyusuri jalan jalur selatan ini sekarang saya masih berada di pantai selatan garut masih menuju pulang ke Bandung cuacanya sejuk walaupun di pinggir pantai ini sepertinya di belakang saya ini ada sungai ada sungai yang langsung bermuara ke laut ya di jembatan ini langsung bermuara ke laut seperti ini selatan masih laut yang berbatasan dengan samudera sedangkan di sebelah utara mungkin ya di kebukitan kebukitan jalanannya cukup ramai yang menarai sepeda motor seperti ini halo Juhan halo temen sejati saya ini tukang memotoran berjalannya jauh Jakarta Bandung Bandung Ciwidey Ciwidey Cianjur sekarang kita mau menuju ke Garut oke sampai disini dulu teman-teman nanti kita cari spot berikutnya yang lebih menarik selamat sore ya sekarang saya berada di visata pantera cabuaya kaupaten Garut setelah menunggu tadi dari kaupaten Cihanjur partai Cianjur Selatan sekarang saya seru kita lehat dulu sebentar sekarang kita coba untuk kembali ke Bandung ada dua alternatif bisa melewati pengalengan situ Cilenca atau juga kita melewati jalan raya buku pulang Garut kemudian terus ke Bandung sekian terima kasih selamat menikmati terima kasih